Intro Malam ini Prime Time Talk bertajuk Duel Rizal Rini Mudah-mudahan ini bukan sebagai ajang ring tingju bagi Menko dan Menteri Tapi juga bisa memberikan wacana pendidikan politik bagi masyarakat Terkait bagaimana seharusnya komunikasi politik antara kedua anggota kabinet itu berlangsung Sudah bergabung bersama kami di studio Berita 1 News Channel Dr. M. Rusi Hombing, pengamat dan pakar komunikasi politik Apa kabar Pak Imrus? Selamat malam, sehat Sehat? Ini warna merepresentasikan pilihan politik? Oh tidak, kebetulan saja Biar saya hati-hati bertanya Saya ke Pak Agus dulu ya Pak Imrus Pak Agus Hermanto Pak Agus, ini kalau menurut Pak Agus Apakah mungkin seorang Rizal Ramli tidak paham dengan tugas-tugas yang diemban seorang Menko Kemaritiman Sehingga kok sepertinya banyak lompat pagar begitu Pak Agus Kalau saya melihat, Menko Kemaritiman walaupun secara struktural tidak membidangi atau tidak membawahi gampangnya dari Menteri BUMN Tetapi secara tata kerja Menko Kemaritiman itu juga membidangi masalah transportasi Garuda ini kan transportasi Sehingga ada benarnya, kalau dia juga bisa melaksanakan, memberikan sumbang saran Menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masalah transportasi ini Pak Agus, sumbang saran kan beda dengan statement yang bernada intervensi begitu Pak? Memang, sekarang sangat tipis bedanya Tetapi menurut saya, Pak Rizal Ramli pun juga tahu posisinya yang dibenahi adalah transportasi Transportasi berhubungannya dengan BUMN Itu menurut saya tentunya masih bisa Sehingga menurut saya tidak segampang itu Pak Rizal Ramli juga intervensi Sehingga masih ada urutannya Tinggal sekarang ini adalah persoalan yang sangat serius Yang harus juga diselesaikan Menurut saya ya harus dua-duanya diselesaikan Kalau perlu ditarik ke atas ke Pak Jokowi Atau mungkin Pak Agus, menurut Anda mungkin Pak Rizal lebih paham Ngadepin Menteri Rini harus seperti itu caranya? Kita tidak bisa menebak-nebak itu Tapi yang jelas Menurut saya Pak Rizal ada haknya untuk Dalam hal ini kalau mau dibilang interferensi juga boleh Interferensi di dalam bidang BUMN Notabene BUMN yang ada dengan hubungannya dengan transportasi Kalau kita melihat seperti ada penjenjangan Ini kan juga ada Menko itu kan jenjangnya lebih tinggi daripada kementerian yang biasa Kita ketahui bahwa Menko bisa mengkoordinasikan kementerian di bawahnya Walaupun tidak di bawahnya secara langsung Tetapi secara tata kerja Itu ada hubungannya Tentunya pasti bisa melaksanakan Dalam tanda kutip Mau interferensi Ataupun memberikan sumbang saran Ataupun Melaksanakan keputusan yang ada di bawahnya itu Ya Pak Agus saya ingat betul Zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono Pak SBY kan sangat Pak SBY kan sangat mengedepankan kesantunan politik ya Pak ya Hal-hal yang seperti ini sepertinya selalu Selesai dalam rapat tertutup atau di bawah meja Nah apakah berbeda Kalau misalnya itu dilakukan sekarang Karena memang mungkin tantangannya berbeda Atau ada pandangan lain Yang terbaik memang seperti itu Pak Jadi mungkin Seperti itu gimana Pak? Ya itu Seperti yang dilakukan Pak SBY Itu tentunya keadaan yang terbaik Karena memang sekarang Kalau daripada keluar di media seperti itu Keluar di rakyat seperti itu kan jelek sekali Mendingan dua-duanya dipanggil Diselesaikan Secara intern Mana yang paling tepat Disitu juga diberikan direction Dan juga diberikan suatu arahan Ya oke Baik Pak Agus Sudah bergabung bersama kami Emros Yombing Pengamat komunikasi politik Saya ke Pak Emros dulu Pak Emros Dari kacamata Anda Apa yang terjadi sebenarnya Antara Menteri Senior Dengan Menteri yang lain ini? Yang pasti saya mengatakan Bahwa komunikasi publik Parlemen kita ini Apa Kabinet kita ini Saya kira Ada sesuatu yang tidak baik gitu ya Harusnya persoalan internal itu Mereka selesaikan Tetapi saya melihat Dua Menteri kita ini Dua-duanya bisa benar Tergantung perspektif mana kita melihatnya Coba dari perspektif Menko bagaimana? Kalau Menteri perspektif Menko Pasti dia yang benar Artinya dari pendekatan apa yang kita mau pakai Jadi kalau kita pakai pendekatan mekanistis Iya gitu ya Artinya proses Bahwa Rini benar Bahwa Rini berada pada posisi Ini bukan poksi Anda Poksi saya di bawah Menko Ekuin Iya jelas ya Sebagai itu Tetapi kalau kita melihat secara substansial Iya Ada sepakat seperti kata Pak Agus tadi Substansial Persoalan substansial Artinya dilihat sebagai suatu prosesual Maka apa yang dilakukan Rijan Ramli adalah benar Nah apakah kita berada pada mekanistis Atau berada pada substansi Nah saya melihat bahwa Rijan Ramli melihat persoalan secara substansial Artinya dia melihat Kalau ada memang indikasi-indikasi sesuatu yang Tidak efisien Tidak penting Misalnya katakanlah pembelian Katakanlah Garuda Misalnya untuk pesawat Airbus seperti itu Yang kebutuhannya misalnya ke Eropa Atau ke Amerika saja Dengan tingkat Pembelian tiket yang sekitar 30% Kalau hitung-hitungannya seperti itu Rugi kenapa harus dibeli Misalnya seperti itu Artinya kita harus lihat secara substansi Tidak sekedar bahwa ini bukanlah bagiannya sini Tidak bagiannya ini Tapi kenapa diekspos di ranah publik begitu Nah itulah persoalannya Harusnya kedua menteri ini bertemu Artinya kalau memang Katakanlah Abu Rijal Eh sorry Mohon maaf Rizal Ramli Jelaskan warnanya Ya betul Kalau memang Rizal Ramli Misalnya mengatakan bahwa Itu Sebelum dia mengatakan Sudah terlempar misalnya Boleh saja itu tak disengaja Tetapi Rini bisa menemui beliau Melakukan diskusi Jangan merespon lewat media Tidak langsung melakukan counter Dengan di Sehingga kesannya Kedua menteri ini sudah perang Sebagaimana judul kita yang sekarang Versus Gitu ya Publik melihat bahwa Sebenarnya persoalan bisa diselesaikan Ketika mereka ketemu Melihat persoalan secara substansial Atau mungkin sengaja Dikondisikan seperti ini Ini merupakan bagian dari agenda setting Saya tidak tahu Istana mungkin yang men-setting seperti ini Sehingga ada efek bulldozer Bagi menteri-menteri lain Di bawah Menko Entah itu Menko Kemaritiman Atau Menko Perekonomian Saya kira kita hanya menduga Bisa iya bisa juga tidak Tetapi saya melihat Kalau memang itu disetting Saya pikir istana Saya kira kecil kemungkinan Paling baik bagi istana Atau Jokowi-Dodo Tinggal memanggil mereka Tidak harus di Memang disetting Harus dibuka Mungkin bukan gaya Presiden Jokowi Seperti itu Nah oleh karena itulah Saya pikir kalau itu disetting istana Sangat saya kira Kecil sekali kemungkinan itu Gitu ya Tetapi ini saya melihat Bahwa Rijal Ramli Melihat suatu persoalan Di depan mata kita Bahwa kita pembelian airbus Dimana penggunaannya itu Efektif enggak Efesien enggak Maka dia Ingin menyelesaikan ini Kalau saya mengatakan bahwa Setiap persoalan sosial Apapun itu Tidak bisa kita lihat Dengan kacamata kuda Artinya satu sisi Tetapi kita lihat secara holistik Supaya jangan terjadi kesalahan nanti Bahwa Garuda kita nanti Akan merugi-merugi-merugi terus Lebih baik dilakukan Nah oleh karena itu Rini sebaiknya Mendengar Mengajak Menemui Rijal Ramli Kenapa kok tidak setuju Dibuli misalnya Dengan demikian Bahwa ada dialog Sehingga terbuka Bahwa itu efektif Atau tidak efektif Efesien atau tidak efesien Tidak sekedar bahwa ini Jangan diintervensi Enggak bisa Ini persoalan-persoalan negara Jadi statement Rini sendiri Menurut Anda tidak tepat Menjawab statement dari Menko Seperti itu Sebaiknya tidak demikian Yang dia lakukan Artinya oke lah Rijal Ramli mengatakan kalimatnya Seperti itu Katakanlah dihentikan Tetapi kan bisa dia berkunjung ke sana Eh kawan Kenapa ada alasan Manakala seringkali Orang setelah mengoreksi kita Kita sadar betul Ada kelemahan kita Tidak boleh ego sektoral Joko Idoro sudah mengatakan Ketika pelantikan kemarin Termasuk Menko Pol Hukam Mengatakan Bahwa Menteri Koordinator Harus mengkoordinir semua Sehingga tidak ada lagi perbedaan Tidak ada ego sektoral lagi Ini terjadi lagi Ego sektoral Tapi kan tidak ada asap Tidak ada api ya Pak Niko Ini siapa yang memulai Siapa yang mengakhiri Ada punya pandangan Atau perspektif lain Dari konflik antara dua menteri ini Ya tentu selain Ini adalah bagian dari upaya Untuk mencari pengaruh Untuk menancapkan kuku-kuku Pengaruhnya di dalam kabinet Saya kira Ini adalah Sekali lagi Prilut terpares Ya prelude untuk Sesuatu yang lebih besar lagi ke depan Karena sekali lagi Pemerintahan ini akan segera Berjalan dengan cepat Menghabiskan anggaran yang masih banyak Kemudian akan memulai APPN 2016 ini Kalau dari awal memang tidak kemudian Mendapatkan semacam Simpati Tidak bisa mendapatkan Pengaruh yang kuat Tentu nanti Daya kendali Daya koordinasi itu Menjadi rendah Ini yang saya kira Karena ditakutkan oleh seorang Menko gitu kan Dia ingin begitu Dia in charge Duduk Dia langsung kemudian Bisa menjadi komandan Bagi kementerian-kementerian yang ada di bawahnya Nah masalahnya adalah Sekali lagi dalam bidang ekonomi itu Tidak bisa kemudian di klaster-klaster seperti itu Ini yang nanya untuk perekonomian Ini klasternya maritim dan seberdaya Ini kan yang saling mempengaruhi Dan ini yang saya kira Harus diputuskan oleh Presiden Bagaimana pola relasi antar Kemenko ini Bagaimana koordinasi antar Kemenko Jadi koordinasi antara Menteri Koordinator itu juga penting Iya betul Namanya aja Menteri Koordinator Tapi masa gak saling koordinasi kan Mesti yang seperti itu Oke kita kesampikan dulu Substansi yang menjadi Perdebatan antara dua Menteri ini Tapi kan mekanisme komunikasi itu penting Emang gak ada SOP komunikasi antar Menteri Di luar sidang kabinet Saya kira selama ini Memang belum terbangun dengan baik ya Jadi salah satu kelemahan mendasar Dalam pemerintahan Pak Jokowi JK ini Adalah dalam konteks Mengkonsolidasikan komunikasi publik Itu yang menjadi kelemahan Jadi kemarin Pada zamannya Pak SP Menko Minfu itu Biasanya menjadi semacam Jubirnya pemerintah Jadi setiap kebijakan-kebijakan penting Pemerintah itu akan disampaikan oleh Menko Minfu Tapi yang sekarang kan tidak Sepertinya masing-masing Menteri Bisa juga langsung menyampaikan kepada publik Menko juga bisa Kemudian di sekitar Presiden Ada tim komunikasi Presiden Kemudian ada juga Deputi di Kepala Staff Presiden Yang bisa juga bicara ke publik Nah ini yang kadang Message ke publik itu Bisa berubah-ubah Bisa berbeda-beda Tergantung dari bagaimana Wordingnya yang dipakai Kapan penyampaiannya Dan seterusnya Nah saya kira ke depan Mestinya Kalau ada Pola komunikasi yang lebih baik lagi Sudah mulai sistematis Mestinya tidak akan terjadi seperti ini Jadi Apa yang diputuskan Apa yang sudah diputuskan Di rapat-rapat terbatas Dan seterusnya Itu seharusnya tidak boleh dikomentari Menteri Di luar rapat tersebut Kalau memang sudah Seharusnya sudah Titik Tutup buku Bahwa nantinya kemudian Akan diusulkan suatu kebijakan baru Dan seterusnya Itu harus memulai dari proses awal lagi Sekali lagi Ini Pemerintahan itu adalah sifatnya Proses Jadi ini yang harus dipahami juga Oleh menteri-menteri baru Maupun juga yang sudah lama Jadi Tidak boleh lagi Kemudian merasa bahwa Ini kan sudah dibicarakan lama Ini dari bawah Dan seterusnya Kota-kota akan ada yang memotong Nah ini tidak bisa juga Apakah kira-kira Presiden Akan melakukan Pembiaran kondisi ini berlaku Untuk wait and see Atau sekedar menguji Bagaimana kondisi Setelah terjadinya badai Antara dua menteri ini Saya pikir Jokowi Dodo Tidak akan mengambil risiko itu Membiarkan begitu saja Kalaupun ini terjadi Karena faktor kebetulan Artinya bahwa Memang tidak by design Saya yakin bahwa Jokowi Dodo Tidak akan berkinginan Karena Kalau itu dibiarkan terus Seperti ini Yang jelek itulah Jokowi Dodo Artinya Image masyarakat terhadap beliau Akan semakin menurun Justru yang saya sarankan Atau jangan-jangan Akan ada risafal tahap berikutnya Tidak ada jaminan Begitu Saya kira SBE bisa tiga kali risafal Dalam salah satu periodenya Artinya tidak ada Jaminan bahwa Akan ada risafal atau tidak Saya ingatkan Pak Emelus Sebelum Menteri Pedagangan digantikan Dirjennya sudah kena juga Masuk kasusnya itu Soal dwelling time Akhirnya kan Menggelinding sampai Ke risafal Bisa gak Misalnya Ada titipan politik Dari Toko Umar Sehingga Menteri Rini yang harusnya Dibidik untuk keluar dari kabinet Lewat mulutnya Menko Rizal Ini sangat pertanyaan Hipotitis Kita kan Kita habis Sekalipun pakar Kita harus merasakan Based on data Agak susah kita Untuk mengatakan itu Tetapi dalam Dialektika politik Ada aja agenda Agenda politik Bisa terjadi Bisa terjadi seperti itu Tetapi apakah dalam konteks ini Sedemikian Kita gak bisa Katakan seperti itu juga Tapi yang pasti Yang saya mengatakan Bahwa kepada Presiden kita Joko Widodo Dengan semroknya Komunikasi publik ini Yang bisa menimbulkan Pertanyaan-pertanyaan Macam-macam Dan liar di publik Saya kira sudah waktunya Joko Widodo Membuat juru bicara presiden Sudah waktunya Yang memanage Semua persoalan Tentang komunikasi Sampai sekarang Tidak hanya tim komunikasi Bahkan tim komunikasi pun Saya melihat tidak jalan Kemudian tim komunikasinya Sudah kita lihat kemarin Pidatonya salah Kelahiran Bung Tarno Kemudian tidak ada Latar belakang Sorry mohon maaf Saya mengatakan Tidak ada latar belakang komunikasinya Karena komunikasi SS Science Ini suara anggota Iski ini Ya betul Kata suara jalan komunikasi Indonesia Sama kita Oleh karena itulah Saya pikir Joko Widodo Sudah harus menggunakan Pakar komunikasi di sana Sehingga kalau itu ekonomi Ditangani oleh ekonomi Hukum ditangani oleh hukum Komunikasi ditangani oleh komunikasi Jangan teman-teman yang ada di sana Yang tidak latar belakang komunikasi Tidak ngerti mereka itu Tentang komunikasi Oleh karena itu Saya pikir Joko Widodo Jadinya miskommunikasi terus Ya mereka tidak ngerti Memang serahkanlah sesuatu Pada ahlinya Betul Karena komunikasi itu Sudah merupakan suatu profesi Sudah merupakan suatu ilmu Pengetahuan tersendiri Tidak boleh di handle oleh Misalnya karena Popularitas Karena Utang budi Dan lain sebagainya Tetapi diberikan kepada Orang yang menguasai komunikasi Saya sarankan kepada Banyak dokter-dokter komunikasi Di UI Di Umpet di mana Silahkan dipanggil Gak usah jauh-jauh Ada dokter M. Rusi Hombing Saya ke Pak Agus dulu Ya ada juga dokter Niko Haryanto Di sini kan Pak Agus Tentunya Pak Joko Widodo Tidak ingin Disamakan Dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yang mungkin Gaya komunikasi Kedua presiden ini Sangat berbeda Tapi menurut Anda Dengan pola komunikasi Presiden Joko Widodo Seperti ini Apakah bisa terbangun Komunikasi politik yang bagus Antar anggota kabinet Plus Antara kabinet Dengan presiden Sebagai Nahkodanya Dengan Parlemen Pak Agus Baik Saya ingin Menyampaikan Bahwa Komunikasi Bentuk seperti Yang dilakukan Kementerian Kemaritiman Dan Kementerian BUMN ini Adalah menunjukkan Bahwa Egosokteral Yang selalu ditinggikan Dan kalau ini Memang egosokteral Ini sangat berbahaya Ini tentunya Harus ditarik Ke atas Pak Jokowi Harus menyelesaikan Permasalahan ini Yang kedua Kalau tadi Ada yang Beranggapan Tadi dari itu Bahwa ini memang Disetting Pak Jokowi Saya selalu melihat Bahwa ini Sesuatu yang naif Dan saya melihat Pak Jokowi Tidak mungkin Menyetting seperti ini Karena di dalam Komunikasi kami Kenapa Anda yakin Sekali begitu Pak Agus Gini Karena di dalam Komunikasi kami Dengan Pak Jokowi Pada saat kita Melaksanakan rapat Koordinasi Itu secara spesifik Disampaikan Bahwa Menteri Koordinator ini Juga harus Berhubungan dengan Wakil Ketua DPR Di bidangnya masing-masing Yaitu Karena kalau saya ini Dulu adalah Bukan dulu Sampai saat ini Adalah Wakil Ketua DPR Di bidang industri Dan pembangunan Yang berarti Saya harus banyak Berkomunikasi Dengan Waktu itu Menteri Kemaritiman Dan juga Kementerian Daripada Perekonomian Sehingga Saya melihat Tata penyelesaian Pak Jokowi Di sini Ingin bahwa Menko itu Betul-betul Difungsikan dengan Betul-betul Sampai tuntas Jadi betul-betul Mengkoordinasikan Kementerian yang Di bawahnya Tidak hanya itu Menko juga Selama masih Dalam taraf Seperti Kayak saya ini Saya membidangi Komisi 4 5 6 7 Termasuk Menteri BUMN Dan juga Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan semuanya Sehingga Pak Rijal Ramli pun Seandainya Interferensi Ke tempat buri ini Itu masih dimungkinkan Karena Secara tata kerja Masih ada hubungannya Tapi secara Tata kerama bagaimana Pak Agus? Secara tata kerama Itulah yang diatur Makanya Yang mengatur Itu tentunya Yang mungkin Menggunakan Kodo etik Dan lain sebagainya Tapi silahkan Tapi yang saya melihat Di sini Ini adalah Bentuk komunikasi Yang menonjolkan Ego sektoral Dan ini sangat berbahaya Dan ini betul-betul Harus diselesaikan Baik Pak Agus tetap bersama kami Pak Agus Pak Emros Dan Pak Niko Kita break dulu Dan kita akan lanjutkan Disempat berikutnya Dan pemisah kembali Saya ingatkan Anda Untuk bisa nanti Berpartisipasi Melalui saluran interaktif Bisa lewat SMS Telepon Atau mention kami Via akun Sosial media kami Prime Time Talk Segera kembali Sesat lagi Selamat menikmati